Pemerintah Kabupaten Batanghari menganjurkan masyarakat untuk melampirkan sertifikat vaksin untuk mengurus dokumen kependudukan. Langkah ini dilakukan agar percepatan vaksinasi COVID-19 lebih maksimal guna menghindari COVID-19. Di tengah meningkatnya angka kasus perluaran kewabah COVID-19, sistem pelayanan publik sepertinya akan lebih diperketat oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Bahkan saat ini pemerintah daerah setempat kini mulai melakukan berbagai langkah, salah satunya seperti menganjurkan masyarakat untuk melampirkan sertifikat vaksin saat mengurus dokumen atau identitas kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari Ade Febriandi bahwa saat ini masyarakat disarankan untuk menunjukkan sertifikat vaksin kepada petugas saat mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, dan penertiban identitas lainnya. Selain itu, langkah ini juga dinilai cukup efektif untuk mengantisipasi dan mencegah penularan COVID-19, apalagi saat ini Batanghari masih berada di kawasan Zonda Perah. Dengan demikian, jika nantinya ada warga yang tidak dapat menunjukkan bukti telah disuntik vaksin, maka pihaknya akan menyarankan agar warga tersebut dapat mengikuti vaksin terlebih dahulu. Kami menghimbau kepada masyarakat dalam rangka meng-sukseskan program nasional, meng-sukseskan kegiatan vaksinasi sekaligus pengetasan dokumen kependudukan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk segera terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi. Sehingga masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19, karena memang pelayanan kami termasuk pelayanan yang kapasitasnya cukup tinggi.